Pas zaman love and fall, promosi juga terbatas, sekarang langking men juga gini Dan dalam foto tersebut, tubuh bagian atas dari seorang pria dan juga sebotol alkohol terlihat Meninggalkan wajah yang pilih Hai guys, I'm Yusof Kim, welcome back to my channel Nah gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan ya Dan my class money yang punya problem, keep it in ya guys, don't give up Oke, for this time kita akan membahas tentang topik-topik yang menjadi perbincang hangat di kalangan para K-popers Apa aja sih topiknya? Oke, aku akan kasih spoiler dulu ya Yang pertama itu datanya dari streamer, maaf, yang transgender baru-baru ini menjadi pusat perhatian nih guys Dikarenakan dia itu telah membagikan foto-foto dirinya semasa masih menjadi seorang pria Yang kedua, ada topik mengenai Bobby yang berkorban demi ikon Dan yang ketiga, ada juga topik mengenai Woojin Strike It Yang mana Woojin ini menjadi korban cyberbullying, seperti itu By the way, sebelum kita ngebahas tentang hal tersebut Pastikan dulu untuk bantu perekaman channel aku ya Supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan Yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya Seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain Boleh juga social media aku, di Instagram itu ada atuswakim Di Facebook itu ada Detective Theory Dan di Twitter itu ada atuswakim2 Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama Oke cinggu ya, untuk pertama kita mulai dulu membahas tentang streamer Maaf sebelumnya ya, dia itu transgender nih guys Baru-baru ini menjadi pusat perhatian Dikarenakan dia ini telah membagikan protok-protok dirinya Semasa masih menjadi pria Untuk informasi aja, streamer ini itu juga menjadi seorang YouTuber Dia itu memiliki YouTube namanya adalah SiaSiaTV Nah SiaSia ini lahir pada tahun 1995 Dan saat ini sih dia itu baru berusia 27 tahun Untuk usia pria Kalau usia internasional berapa jadinya ya? Aku kurang paham dengan perhitungan usia-usiaan Nanti kalau ada yang paham masuk aja komen di bawah ya Dan sebelum menjadi seorang live streamer Dia ini katanya telah bekerja di sebuah agen real estate Wow, dia itu bekerja di tempat yang bagus ya Kalau bekerja di real estate Wah, itu sih rata-rata ya Orangnya punya banyak buang pasti Karena ya you know lah bagaimana kerja di real estate gitu Dan banyak dari netizen yang juga berkomentar nih Bahwa dia itu sangat tampan nih Sebelum melakukan transisi menjadi seorang wanita Seperti itu guys Dan Sia ini telah memamerkan visualnya yang cukup tampan Untuk menjadi seorang idol K-pop Yang mengukau para penonton Termasuk kalian juga kayaknya terpukau banget deh Dan saat melihat foto-foto Sia sendiri kagum nih dengan visualnya yang tampan Dan dia berkomentar Wah, aku sangat tampan Dan membuat penontonnya tertawa Dan Sia juga menjelaskan bahwa saat aku masih sekolah Itu katanya banyak siswi yang menanyakan nomorku Tapi kemudian aku sama sekali tidak tertarik pada wanita Jadi aku menolak semuanya Jadi penasaran aku melihat bagaimana foto Sia selama masih menjadi seorang pria Coba ya kita intip fotonya bersama-sama Lihat ya Dan kita juga komentar Langsung bagaimana foto dia Oke Oh ini dia Wow Wow Ini sih sumpah visualnya mantok banget ya Ini kalau jadi idol K-pop Kayaknya banyak sih agensi yang tertarik sama dia Ada lesung pipi juga ya Wow Manis banget sih Next Wow Gila Oh ini pas dia umur 21 gitu Gitu gak sih? Ini ada tulisan 21 Soal Apa nih? 21 Eh gak bisa dibaca Next Aku malah ngeliatin dia kayak G-step G-step card Menurut aku lebih Takap pas dia saat pria sih Wow Dia punya apps Wah gila Wah gila Apps nya tuh sekarang masih ada Ini sumpah kalau dia ngehilangin apps nya Bener-bener buat aku pengen nangis sih Why? Karena ya aku kasih tau kalian nih guys Kalau kalian gebentuk yang namanya apps Atau roti sobek seperti itu That's not easy gitu Waktunya juga lama Soalnya aku juga pernah melakukan hal tersebut Hampir selama 6 bulan Waktu itu kalau gak salah Tapi karena aku punya pekerjaan seperti itu di hotel Dan aku juga sibuk kuliah gitu ya Jadi kayak sibuk Bingung gitu loh bagi waktu Gimana sih caranya bisa kerja Dan juga kuliah Tapi tetap olahraga seperti itu Jadi susah Jadi akhirnya ya 6 bulan aku di jeep itu kayak terbuang sia-sia Goodbye roti sobek Seperti itu Gue soalnya aku sempet pengen jadi model gitu kan guys Jadi pengen ngebentuk badan gitu Dan sampai sekarang sih gagal Malah ngembang badannya Jangan kan jadi model Next kita lihat lagi fotonya Ih sumpah sih Kalau dia ngehilangin apps nya itu Wah bener-bener rugi banget Dan aku pengen nangis sih Soalnya aku itu sulit banget ngebentuk apps Gila Dia udah hilangin Wah ini sih sumpah tampan banget Wow Kayaknya banyak dari kalian yang jatuh cinta deh Saat melihat bagaimana tampannya sia Sekarang sih cantik sih Tapi dia kayak lebih ini gak sih Berisi gitu gak sih sekarang Dulu pas waktu jadi pria kan Tirus banget wajahnya Gila sih tirus banget Body gloss juga gitu ya Next Ada fotonya lagi Wih dih Ini sih visual idol sih Dan coba sekarang kita lihat bagaimana komentar-komentar Dari netizen korea yang melihat Sia ini semasa menjadi seorang pria gitu ya Apakah banyak yang teriak-teriak gitu ya Kayaknya kalian yang lihat ini Teriak-teriak di rumah Bener gak? Kalau bener langsung aja komen di bawah ya Coba langsung kita intip komentarnya Oke disini ada yang berkomentar Huh Dia seharusnya hidup sebagai laki-laki ya Wajah itu sangat disayangkan Ya Kalau kalian pengen ngelihat dia hidup sebagai laki-laki Percuma aja ya Karena dia tidak Pengen hidup gitu sebagai seorang laki-laki Dia kan pengen hidup sebagai seorang perempuan gitu Dan kita juga sebagai seorang netizen Gak ada hak sama sekali sih Untuk mengatur hidup dia Harus jadi ini harus jadi itu gitu Karena kita sendiri itu tidak pernah berkontribusi Dalam hidupnya Pernah gak sih kalian ngasih uang ke dia Atau pernah gak sih kalian ngasih makan ke dia Atau pernah gak sih kalian ngebayain hidup dia dan sebagainya Ya Kalau kita gak pernah yaudah sih Gak usah suruh dia Wow aku sangat benci melihat orang yang muak dengan transgender Hanya karena mereka kini Disamaratakan Oke Seperti yang diharapkan Perbedaan antara seorang gadis cantik Dan seorang pria tampan setipis kertas Orang cantik itu tampan Dan orang tampan itu cantik Gimana sih sepertinya Orang cantik itu tampan Dan orang tampan itu cantik Supah bingung Itu ya kalian udah paham dengan komenternya Kalau udah paham langsung aja kita pas ya Pas 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 Wow Sangat tampak Dia memakai shawl merek mahal Dan dia hidup dengan baik Bahkan sebelum berubah Bener sih Namanya juga kerja di real estate gitu ya Of course Dia juga memakai pakaian yang mahal Seperti itu Jadi kepengen kerja di real estate juga ya Kayaknya aku Kalau kerja di real estate Laris manis deh Karena kemampuan Aku dalam menjual itu Bagus banget loh guys Ya mungkin Ayahnya mungkin punya Usaha real estate gitu ya Mungkin bisa kenalin aku Ini ada usual team Bercanda Bercanda guys Langsung kita lihat Komentar yang terakhir Sayang sekali wajah itu Sangat tampan Ya bener-bener sangat disayangkan sih Bisa kasih atau subangin ke kita Mungkin ya Aura ketampanannya gitu ya Intinya apapun itu ya Ini juga hidup dia gitu Dia juga yang pengen hidup tersebut gitu Ya kalau mungkin sangat penyayangkan Ya boleh-boleh aja gitu Tapi jangan sampai ngejudge dia Dan juga Nyuruh dia Kemback dong jadi cowok Nggak Jangan ya Nggak boleh gitu ya Dan sekarang kita akan masuk ke topi yang kedua Kali ini kita akan membahas tentang Bobby Icon Yang mana Bobby ini kayak berkorban sih Menurut aku ya Menurut aku siapa pribadi Dia itu telah berkorban Kenapa dia berkorban? Oke langsung aja kita bacain berita selengkapnya ya Kayak gimana Jadi guys Berita terbaru itu Mengabarkan bahwa Bobby Icon Memutuskan untuk menghentikan Promosi album solonya Yang sebelumnya dijadwalkan Hingga akhir Februari Pasalnya nih guys Bobby itu katanya Ingin lebih fokus Pada Kamek Icon Yang dijadwalkan Pada awal Maret Dan juga persiapan Untuk Survival Kingdom Yang dijadwalkan tayang Pada bulan April gitu Dan denger-denger sih guys Berdasarkan berita yang aku baca Ini itu adalah keputusan Dari Bobby gitu Tidak ada paksaan Dari WC Entertainment Seperti itu berita yang aku baca Kalau ada kesalahan Mungkinnya atau kekeliruan Kalian bisa langsung Koreksi aku dengan cara komen di bawah Kebayang nggak sih? Promosi yang seharusnya Berakhir pada akhir Februari Itu menjadi awal Februari Ini masih awal lu guys Itu belum pertengahan juga gitu ya Masih tanggal 10 Februari Eh promosinya udah berakhir gitu ya Padahal sangat disayangkan banget Why disayangkan? Karena guys Lagu dari Bobby Yang You Made itu bagus banget sumpah Itu kalau nggak dipromosikan dengan baik Ya you know lah ya apa dampaknya gitu Ya dampaknya salah satunya adalah Terjadi dengan penjualan album gitu Karena seperti yang aku lihat-lihat sih Kalau semakin giyak mempromosikan sesuatu Of course Itu juga akan menjadi Atau membuat orang lebih tertarik Dengan kaya tersebut Sehingga nanti mereka akan Ngebeli albumnya gitu Dan selain itu juga nih guys Kalau Bobby Berpromosi Itu kan kesempatan peluangnya Untuk dapetin tropi kemenangan Itu juga lebih banyak ya Dan perlu kalian tahu juga Bahwa tropi kemenangan Itu sangat berarti banget Buat seorang musisi Kenapa berarti? Karena itu dapat menjadi Penghargaan buat mereka Atas apa yang telah mereka lakukan selama ini Termasuk Bobby Seperti yang kalian tahu Kalau Bobby berkarya Itu gak main-main Dia menyiapkan karyanya Itu dari Jauh Johari Itu lama banget disiapin guys Baru disampaikan Atau dipersembahkan kepada kalian semua Jadi cukup sedih banget sih Melihat Bobby ini Yang seharusnya masih dapat berpromosi Eh tiba-tiba udah berhenti berpromosi Dan aku disini dapat paham banget Kenapa banyak dari ikonik Yang sangat sedih Di saat melihat Bobby ini berhenti berpromosi Dan berkorban untuk grupnya sendiri Dan di sisi lain Selain aku juga sedih Dan terharu ya Aku disini sangat salut banget Dengan Bobby Kenapa? Karena Bobby ini adalah Orang yang sangat-sangat dewasa gitu Dan dia juga adalah Orang yang sangat bertanggung jawab Dan dia juga Tidak egois Dia ini Tidak mementingkan dirinya sendiri Karena guys Jarang-jarang loh Ada orang seperti Bobby Aku benar-benar salut Dan juga respect sama Bobby Serius guys Dari dulu aku emang Udah tertarik sama Bobby Dari sejak era yang Rhythmta Aku kayak kenal ikon Dari lagu Rhythmta ya Pas lagu Rhythmta Aku sih interested ya Itu sama Bobby Dan juga Jinwan gitu Karena Bobby kelihatan swag banget ya Di sisi lain Jinwan ini suaranya Bener-bener mantep banget gitu Dan setelah dengerin lagu yang Holang Aku makin bener-bener ngefans sama Bobby Sumpah itu lagu yang buat aku Ngebiasin Bobby Dan coba sekarang kita lihat Bagaimana komentar-komentar Dari para Ikonik melihat hal tersebut Langsung aja ya Kita cek bersama-sama Ini kayaknya banyak yang sedih gitu ya I don't know I'm so sad Bob I'm so sorry And thank you so much Maaf ya Bob Kita itu gak bisa bikin Kamu pegang tropi Maaf banget Guys Please come back kali ini Jangan malas-malas lagi ya Please You work hard Bobby Bener Bobby ini telah bekerja keras banget guys Udah Jangan buat aku terharu deh Sama komentar-komentar kalian Mendingin group dong Dia Daripada solonya Maaf ya Bob Kita belum bisa kasih apa-apa Moga di come back Icon ini terbayarkan deh Semua jari payah kita Fighting icon Iconic I'm so surprised to Bobby Jarang banget ada member idol group Kayak dia Yang terutama in group Ketimbang aktivitas solonya Bener Dan Icon nih lagi on fire Buat bangkit lagi And I will support them forever Kalian dari awal bareng-bareng Berjuang bareng-bareng Sampai akhir juga bareng-bareng Terima kasih atas kerja kerasnya Terima kasih telah menghibur Dan juga membuat Iconic bahagia So proud of you Bobby Kita bisa mampu Kita juga hebat Dan kita bisa bikin mereka bangga Sama kita Kita bisa balikin senyum mereka Dan kita harus bikin fight Yang gede Kita harus jadi satu Fighting icon Dan juga iconic Fighting pokoknya buat iconic ya Pas zaman love and fall Promosi juga terbatas Sekarang lucky men juga gini Please sedih banget ya Ini semua gak bakal terjadi Kalau agensi itu bisa ngatur jadwal Gak berjanjir Kayak semut Icon tuh ya Kalau gak ada jadwal Bener-bener kosong parah Dan giliran ada jadwal nih Anak-anak Icon tuh Ya gak dikasih istirahat gitu Walau sehari Bener banget ya Setelah aku lihat nih Setelah aku flashback ya Waktu kemarin Pas kemarin tuh Icon bener-bener kosong banget Jadwalnya serius Dan banyak juga kan Para Iconic yang rindu Dengan icon saat itu Sekarang bisa sibuk Ya sibuk banget gitu Contohnya kayak gimana Langsung aja ya lihat ya Bobby udah comeback Setelah Bobby comeback Baru icon comeback Dan waktunya juga sangat Berdekatan banget Awal Maret ya Maret kan Maret bener kan Dan habis itu juga Ikutin acara kingdom Aduh mantep banget gak sih Jadwal mereka bener-bener Padahal banget Di bulan yang akan datang gitu Terutama untuk kingdom Untuk informasi aja ya guys Seperti yang kalian tau Bahwa untuk ikut acara kingdom Persiapannya itu banyak banget Apa aja sih persiapannya Of course Kalau aku sih liat-liatnya ya Mulai dari lagu ya Mereka kan harus Bubah lagu lagi nih Ngebuat lagu yang Lebih apik lagi Dan selain itu Mereka juga harus Menciptakan koreografi kan Jadi untuk menciptakan koreografi Itu juga tidak butuh Waktu yang singkat gitu Dan Untuk persiapannya Mereka juga pasti Membutuhkan waktu yang banyak Apalagi ikon Itu pasti banyak dari ikonik Yang sudah memiliki ekspektasi tinggi Terhadap penampilan ikon Di acara kingdom gitu Jadi Dikarenakan tidak ingin mengecewakan kalian semua Icon disini telah bekerja keras gitu Untuk memberikan penampilan terbaik Di acara kingdom Intinya sih yang terbaik aja sih Buat ikon Dan juga Bobby ya Semoga di comeback mereka yang kedepan Mereka itu lebih sukses lagi Dan juga Setelah ikut acara kingdom Mereka dapat Bangkit lagi Jujur sih aku merinding banget Melihat mereka ya Terutama Bobby Aku melihat Bobby disini kayak Apa ya Memegang tanggung jawab yang besar gitu loh Kayak dia disini yang akan menjadi leader gitu Apalagi Bobby ini kan merupakan Salah seorang yang deket banget nih Dengan Hanbin Bener gak? Jadi Menurut aku Hanbin ini kayak Ini sih kesotoin aku ya guys Aku tuh mikirnya kayak Hanbin ini telah menyerahkan tanggung jawab Yang selama ini dia pegang ke Bobby I think so sih Apakah ada dari kalian yang juga Berpendapatan yang sama kayak aku Langsung aja komen di kolom komentar Dan sekarang kita akan masuk Ketopiknya terakhir Ini topiknya agak kurang menyenangkan juga nih guys Datangnya dari Woojin X Shrekit Dan disini langsung aja ya Aku baca ini sih artikelnya seperti apa Kim Woojin Mantan anggota dari Shrekit Itu telah mengungkapkan bahwa dia ini Menderita cyberbullying Sebagai akibat dari rumor palsu Tentang dirinya yang telah menyebar secara luas Dikarenakan hal itu Pihaknya pun mulai melakukan tindakan hukum Terhadap para pelaku Yang memberikan bullying kepada Kim Woojin 10X Entertainment sebagai agensi dari Woojin Itu telah mengumumkan pada tanggal 1 Februari Bahwa ideal tersebut telah mengajukan pengaduan ke tim investigasi Dunia maya badan kepolisian metropolital Seoul Atas tuduhan melanggar hukum Melalui mempromosikan penggunaan caringan Informasi dan komunikasi terhadap mereka Sasaran dari pengaduan tersebut adalah Para netizen nih Yang menyebarkan informasi dan juga komentar palsu Tentang Woojin Shrekit Jadi buat kalian yang mungkin ya Ikut dalam penyebaran berita palsu Dan bahkan memberikan komentar-komentar yang negatif Kepada Woojin Ya, dapetin hukuman gak sih Kalau netizen luar negeri? Dan bersamaan dengan laporan tersebut 10X Entertainment juga mengakui nih guys Bahwa Kim Woojin mengalami kesulitan Dikarenakan pelecehan dunia maya yang parah Berbagai humor menyebar di internet Tentang Woojin pada tahun 2020 Di antaranya adalah dugaan pelecehan seksual Kepada korban yang tidak dikenal Ada foto bugil, photoshop Dan juga foto aktivitas anti-fans berlebihan lainnya Kebayang gak sih? Sampai ada foto yang bugil gitu Di photoshop juga Ngeri banget sih Dan secara khusus seluruh kontroversi itu Dimulai pada September tahun lalu Ketika seorang netizen Al Singh Telah memposting pesan di Twitter Yang mengklaim bahwa saya direcehkan Secara seksual oleh idol yang terkenal Dan setelah mendapat banyak perhatian Dari para penggemar K-pop netizen Yang ditanyai apakah Siapa pelakunya memberikan petunjuk yang tidak jelas Namun netizen dengan cepat menyebutkan Bahwa Kim Woojin merupakan salah satu penyerangnya Kemudian netizen lain disini Menunjukkan foto sebagai bukti Mengatakan bahwa Saya dilecehkan secara seksual Oleh Kim Woojin pada bulan April Dan dalam foto tersebut Tubuh bagian atas dari seorang pria Dan juga sebotol alkohol terlihat Meninggalkan wajah yang tidak teridentifikasi Sehingga tidak yakin Apakah itu benar-benar wajah dari Kim Woojin Woojin sendiri itu telah membantah Tuduhan yang telah diberikan kepadanya Dan tidak lama kemudian Agensi dari Woojin yaitu 10X Entertainment Juga memberikan bukti Bahwa dia hanya tinggal di rumah Pada saat netizen mengklaim Woojin menyerahnya Namun demikian Ada banyak tuduhan bahwa Kim Woojin Mencoba untuk menanggapi Dengan agensi palsu yang tidak ada Dan akun Youtube 10X Entertainment Yang meniru telah dibuang Ada juga kejadian Dimana seorang penggemar Atau sasang fans Yang terobsesi Telah membocorkan Nomor ponsel Dari Kim Woojin Dan juga telah menanggupkan Instagram miliknya Lalu 10X Entertainment disini berkata Kami Mengubah nomor pribadi Dikarenakan telah dibanjiri Oleh pesan yang mengancam Dan juga ada panggilan telepon Yang isinya juga sama Banyak sekali panggilan telepon Yang kayak mengancam Woojin Bayang gak sih jadi Woojin Parah banget sih ya Saksinya juga gak ada otak sih Masa disebar-sebar Nomor orang gitu ya Udah tau masalah ruwet gitu Malah disebar Informasi pribadinya Apalagi nomor telepon gitu ya Kebayang gak sih Banyak banget ancamannya Yang diterima oleh Woojin gitu ya Dan selain itu nih guys Beberapa netizen juga telah menyebarkan Dugaan foto Bukil dari Woojin Yang ternyata Foto Bukil tersebut Katanya Itu hanya dimanipulasi Dengan menggunakan Photoshop Ih Parah banget gak sih Dan sebagai tanggapan 10X Entertainment disini Mengajukan pengaduan Terhadap pelaku Yang mengungkap Informasi palsu Pertama kalinya Dan mereka juga mengajukan Tuntutan terhadap Penyebar foto whisky Yang mana foto whisky Itu adalah foto palsu ya Itu fotonya Milik orang lain gitu Bukan Woojin Strike It Dan ada juga Ditunjukkan kepada penerbit Informasi palsu Bahwa 10X Entertainment Adalah perusahaan Yang tidak ada sama sekali Dan penerbit Yang mendistribusikan Foto Bukil pria Pertama wajah mereka Yang dinyatakan Bahwa foto tersebut Adalah foto dari Woojin Strike It Wih banyak banget ya Yang akan dituntut ya Dan sudah dipastikan Bahwa foto yang diberikan Oleh netizen Kedua sebagai bukti Itu dipastikan Telah dicuri dari Seseorang pria Berusia 20 tahunan Melalui Instagram Dan pria itu Juga mengatakan Di guys di Instagramnya Foto itu diambil Pada bulan Agustus Di seberang teman saya Saya marah Karena seseorang Menggunakan foto saya Sebagai bukti palsu Tanpa izin Di sisi lain Kim Woojin itu debus Sebagai member Dari Strike It Pada tahun 2018 Dan dia mengundurkan diri Dari Strike It Pada Oktober 2019 Dan setelah menandatangani Kontrak eksklusif Bersama dengan 10X Entertainment Tahun lalu Ia bersiap untuk debus Sebagai artis solo Dan kayaknya sih Tahun ini ya Dia debus sebagai artis solo Guys gimana nih Pendapat kalian Setelah melihat Bagaimana berita tentang Woojin Yang kasian banget Menurut aku ya Dikarenakan informasi Yang belum jelas Apakah informasi tersebut Benar atau tidak Dia mendapatkan Begitu banyak Cyberbullying Dari para netizen Jujur sih Kalau emang Ini tuh bener Seharusnya dia itu Tidak menghilang Ayo dong diselesaikan Jangan menghilang Tampak jejak Seperti ini ya Dan yang paling aku kesalkan Adalah ada seseorang Yang kayak Mengedit foto Woojin Yang bugil Seperti itu Dan waktu itu Kayaknya banyak orang Yang percaya bahwa Itu memang bener Woojin Dan ini Membuat nama Woojin Semakin tercemar Dan karena ini juga Dia itu mendapatkan Banyak lagi nih Komentar-komentar negatif Intinya apapun itu Semoga agensi dari Woojin Yaitu 10X Entertainment Dapat menyelesaikan Masalah tersebut Semoga para pelaku Itu dapat ditangkap Dan juga Kalau emang Bener-bener Woojin Itu tidak bersalah Semoga ini dapat Dibuktikan oleh agensi Nanti ya Di masa depan Mungkin di pengadilan Nanti Kita lihat bagaimana Kedepannya Dan untuk sekarang Sampai aku menjadi tim Yang netral aja Kita lihat bagaimana Perjalanannya Jujur ya Dari awal Adanya kasus ini Aku tidak pernah Memberikan komentar Yang negatif Kepada Woojin Kalau kalian sendiri Bagaimana Apakah kalian pernah Memberikan komentar Yang negatif Kepada Woojin Dan maybe Ada yang ikut Gerakan seperti Para penggemar yang lain Yang sampai Ngebakar foto dari Woojin dan sebagainya Langsung aja Sampaikan pendapat kalian Di kolom komentar Oke guys Walaan untuk hari ini ya Kita tadi Telah membahas Tentang hal-hal Yang lagi hangat banget Diperbincangkan See you next time Di berita yang Lebih hangat lagi Kedepannya Aku mau maaf sekali lagi Kalau ada kesalahan ya Baik dalam ucapan Sikap, tindakan dan sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin nih Ada kesalahan informasi ya Silahkan koreksan aku Dengan cara Comment di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Anjong Kamsahamnita Don't forget to subscribe Like and comment